Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimana saat ini USD 1 dolar sekitar 14.500 rupiah Jadi ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan bagi para pengusaha muda Kita mulai dari yang pertama Jadi merkebijakan umum di bidang ekspor Itu dikeluarkan oleh Direkturat Jenderal Perdagangan Luar Negeri akhir tahun 2008 Dimana ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabian Indonesia untuk dikirimkan ke luar negeri Jadi kalau seandainya Anda menjual barang ke luar negeri itu termasuk ekspor Dengan mengikuti ketentuan yang berlaku terutama mengenai peraturan kepabianan Kepabianan disini adalah biaya cukai Karena kita melewati benua jadi otomatis ada aturan yang harus dipatuhi Lanjut yang berikutnya Apa sih daerah pabian? Daerah pabian adalah wilayah RI Yang merupakan wilayah daratan, perairan, dan ruang udara diatasnya Jadi kalau kita ekspor kita bisa lewat daratan Terutama kalau di Eropa Itu kalau kita misalnya mengirim dari Perancis ke Inggris Itu kan lewat darat bisa Tapi kalau kita mungkin tidak bisa Kalau kita bisa mungkin dari Indonesia ke Malaysia juga bisa lewat darat Kemudian perairan menggunakan kapal Dan ruang udara menggunakan plane Kemudian disini sangat berhubungan dengan pelabuhan Karena ekspor biasanya lewat perairan Itu terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya Dengan batas-batas tertentu ya Sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, bongkar muat Dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran Kita lanjut berikutnya Eksportir Tadi orang yang melakukan ekspor Menjual barang dari Indonesia ke luar negeri Kemudian ada namanya eksportir terdaftar Ini adalah eksportir yang benar-benar mempunyai hak khusus Karena mendapat pengakuan dari menteri perdagangan Untuk mengekspor barang tertentu Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Jadi misalnya Dia mau ekspor beras Itu harus dapat ETI dulu Eksportir terdaftar Dia mau ekspor gula Itu juga harus dapat eksportir terdaftar Tidak boleh sembarang eksportir mengekspor gula Atau menjual gula ke luar negeri Lanjut Pengelampakan barang ekspor ada tiga Saya ulangi Pengelampakan barang ekspor ada tiga Jadi kalau kita sebagai eksportir Harus tahu persis Mana barang yang boleh diekspor Mana barang yang dilarang diekspor Dan mana barang yang diatur ekspornya Atau diawasi ekspornya Karena beberapa barang yang tidak sembarangan Langsung dijual ke luar negeri Takutnya kalau semuanya dijual ke luar negeri Di Indonesia malah kekurangan nanti Kita jadi bingung Misalnya kedele semua dijual ke luar negeri Kita disini membuat tempe Akhirnya jadi impor kita kedele Karena semuanya dijual ke luar negeri Jadi ada aturannya ya Sekarang kita lanjut lagi Mana sih Apa-apa sih barang yang termasuk yang diatur ekspornya Barang yang diatur ekspornya Barang yang ekspornya Hanya dilakukan oleh eksportir terdaftar Tadi saya bilang orang ini memang sangat spesial Karena punya hak khusus untuk mengekspor Barang-barang tertentu Yang biasanya kebutuhan pokoknya Dan ini hasil perkebunan atau pertanian Indonesia Kemudian barang yang diawasi ekspornya Barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan Dengan persediaan menteri perdagangan Nah ini Kita boleh ekspor Mungkin ekspor yang biasa bisa Tapi harus persediaan menteri perdagangan Kalau tidak ada persediaan Tidak boleh ekspor Jadi tidak semua barang bisa kita jual ke luar negeri Selanjutnya Barang yang dilarang ekspornya Barang yang tidak dapat di ekspor Ini benar-benar dilarang Tidak boleh keluar dari Indonesia sama sekali Kalau sampai keluar Pasti akan kena semprit ya Dari menteri perdagangan Jadi kita bisa dikat itu Tidak boleh kita di blokir usaha kita Untuk menjual lagi ke luar negeri Oke setelah iklan jeda berikut ini Jangan lupa nanti kembali ke Campus On TV Jangan lupa nanti kembali kemudian 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 kemud